Salah satu program kerja Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sintang yaitu melaksanakan tugas gerakan Islam yang beramar makruf Nahimungkar. Kondisi umat Islam di tanah air beberapa bulan terakhir ini, khususnya di Jakarta perlu disikapi dengan lebih berhati-hati. Pada Rabu malam bertempat di Gedung Cadika Jalan Stadion Baning Sintang, Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kabupaten Sintang mengadakan kegiatan dialog ukuah Islamiyah dengan mengambil tema mempererat silaturahmi ulama dan umara di Kabupaten Sintang untuk terwujudnya masyarakat Sintang yang madani. Hadir pada kegiatan tersebut Bupati Sintang, perwakilan dari Kementerian Agama Wilayah Kalimantan Barat, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang, Ketua dan Dewan Pengurus Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sintang, serta pengurus organisasi Islam yang ada di Sintang. Pada sambutannya Bupati Sintang menyampaikan kondisi umat Islam khususnya di Jakarta, dapat kita sikapi dengan terus mempererat ukuah Islamiyah umat Islam di Kabupaten Sintang dengan bersatu dan tetap mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia sebagai harga mati. Ini sangat bagus ya kan, jadikan apa segala peristiwa yang terjadi di negara kita ini, kita ini sedang dites kebinekaan kita. Nah, dalam situasi seperti ini, semua umat beragama yang ada di Sintang ini harus berkontribusi untuk menjaga kesatuan, persatuan di negara ini dan di Kabupaten ini. Apa yang ingin, apa yang ingin dihasilkan dari kegiatan silaturahmi antara para ulama dengan umaro, ya orang-orang pemerintahan hari ini adalah kesamaan, kesamaan persepsi untuk mengantisipasi segala hal yang bisa terjadi saja, ya di Kabupaten Sintang ini dengan yang kita sepakati bersama dan lain, KRI adalah harga mati, kemudian lagi Pancasila adalah sudah final, ya kemudian kesatuan-kesatuan harus jaga. Lebih dari itu, kita minta umat Islam yang ada di Sintang ini bisa menjadi katalisator, ya, untuk terus menjaga kesatuan dan persatuan yang ada di Kabupaten Sintang ini. Jadi itu barangkali yang kita harapkan. Terima kasih. Tujuan diadakannya dialog umat ini tentunya berkaitan dengan berkaitan dengan berkaitan Islam, ya. Persatuan kita bahwa kita ini sama dan pemertian dari berbagai macam organisasi yang ada, kita sesungguhnya bersama menuju kemajuan dan Islam memberikan suatu rahmatan alamin.